Intro Kapolsek Medan Labuhan Komporosid Hartanto dengan didampingi Wakapolsek Medan Labuhan AKP Ponijo dan Kanib Bikmas Polsek Medan Labuhan Ibtu Sutrisno mendatangi kediaman Babin Kemptimas Polsek Medan Labuhan Bribka Wahyu Mulyawan beserta 3 orang binaan napi yang telah menjalani sayur online selama 8 bulan meningkat begitu cepat Bribka Wahyu Mulyawan disamping kegiatannya sebagai Polisi Babin Kemptimas Polsek Medan Labuhan yang tinggal di Jalan Yong Panah Hijau lingkungan 3 Gang Mawar Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marlan ini memiliki kegiatan sebagai pedagang sayur dan membina mantan napi sebanyak 3 orang yang dipekerjakan sebagai pedagang sayur online dengan mengendarai mobil box ketiga mantan napi tersebut berhasil dibina oleh Bribka Wahyu Mulyawan untuk berdagang sayur online dengan kendaraan box melalui pesanan WhatsApp ke setiap pelanggan Rizky, Feneri, dan Akbar yang merupakan ketiga mantan napi tersebut sepakat tidak mau masuk lagi ke dunia hitam karena menurut mereka akan menyusahkan orang banyak bergabung dengan usahanya Pak Wahyu Pak Wahyu itu sebagai pembina atau babin Kemptimas wilayah Pak Pasir jadi beliau punya usaha atau punya ide untuk mengembangkan jual beli sayur Kapolsek Medan Labuhan Komporasit Hartanto berharap agar ketiga mantan napi ini tidak kembali lagi ke dunia hitam jadi ini merupakan terobosan dari Bribka Wahyu Polsek Medan Labuhan untuk membina mantan napi menjadi orang-orang yang lebih baik jadi ini merupakan terobosan dari Bambing Kemptimas kami Polsek Medan Labuhan oleh Bribka Wahyu disini dalam hal pembinaan terhadap masyarakat kebetulan yang kami bina saat ini adalah orang-orang yang memang ingin berubah menjadi lebih baik contoh beliau adalah mantan napi ya ini tiga orang ini tapi beliau ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik sehingga kita berdayakan dengan ini kita mulai dari sayur online namanya jadi kalau ada pelanggan dari rumah makan yang ingin memesan sayur bisa melalui WA kemudian setelah itu nanti yang bersangkutan akan mencari di pusat pasar ya gimana kita cari ya gudang tempat menempatkan sayur mayu tersebut juga merupakan buah karya dari Bribka Wahyu untuk membantu para petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya dengan harga pasaran sesuai standar pasar ke berbagai penjuru pasar di Kota Medan dari Marlan, Sumatera Utara, Pak Saoran Sitorus, Luberta TV, Salam Terbata Terima kasih telah menonton!